Salam Saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan motivasi buat kehidupan kita semuanya. Nah Saudara-saudara untuk kali ini dalam pembelajaran firman Tuhan saya ingin membahas beberapa poin tentang hal yang klasik yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sejak dulu Saudara dalam iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaan yang pertama yaitu, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia harus dilahirkan? Kalau Yesus Tuhan kenapa harus dilahirkan? Terus emang Tuhannya orang Kristen itu tiga? Kok dia ada Bapak, anak, dan roh kudus yang kita kenal dengan kata tritunggal? Terus ada satu kali juga pernyataan dari seorang Habib dari Saudara kita di Muslim yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia diperanakan? Kalau memang dia diperanakan, mana dukun beranaknya atau di mana bidannya? Nah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan klasik yang mungkin ini hal yang simple pertanyaannya tapi cukup memusingkan banyak orang Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang bagaimana menjelaskan tritunggal, bagaimana menjelaskan ketuhanan Yesus, bagaimana menjelaskan apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Nah, untuk kali ini Saudara-saudara Tuhan saya ingin bahas tentang tritunggal. Nah Saudara, kalau kita bahas tentang tritunggal ini merupakan pertanyaan yang klasik yang sudah pertanyaan turun-temurun yang dihadapi banyak anak-anak Tuhan baik di tempat kerjanya, baik di sekolah, di kampus, bertetangga, di manapun Saudara. Ini merupakan pertanyaan klasik. Kenapa Tuhannya orang Kristen itu tiga? Bapak, anak, dan roh kudus. Nah, Saudara, untuk kali ini saya ingin bahas dulu di dalam kitab kejadian, Saudara. Kitab kejadian berkata di dalam kejadian pasal 1 tentang ketika Tuhan menciptakan manusia. Di kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan dalam firman Tuhan disitu bahwa firman Tuhan berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Saudara garis bawai kata kita, kita itu kan identik dengan jamak, lebih dari satu orang. Karena kalau kita itu tentu pasti bukan merujuk kepada satu pribadi, tetapi kita itu berarti antara saya dengan Anda atau dengan yang lainnya. Itu kita, Saudara. Nah, tetapi kenapa bahasa Alkitab menggunakan kata kita? Nah, di video saya yang lalu tentang benarkah Yesus Tuhan, saya mengatakan bahwa kata kita atau kata dalam Alkitab, dalam kitab kejadian ini merunjuk kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu memang satu. Orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen tiga. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu Esa. Esa itu disadur dari bahasa Ibrani, yaitu Ehad. Jadi kata Ehad itu, terus ada kata Esa, yang tidak kita kenal dengan kata Tuhan yang Maha Esa. Saudara tahu bahwa kata Esa itu dari kata Ehad. Ehad itu satu. Tapi Ehad itu satu, tapi dalam bentuk, kalau secara bentuk, jamak, Saudara. Jadi, maksudnya begini, Saudara. Ehad itu dalam bilangan orang Yahudi hanya diperuntukkan kepada sesuatu yang mulia. Jadi kata Ehad itu hanya diperuntukkan kepada sesuatu yang mulia. Yang tidak bisa dipakai pada satu bilangan. Jadi kata satu Ehad itu tidak bisa dikatakan Ehad Gitar, satu Gitar. Enggak. Itu hanya diperuntukkan kata yang khusus untuk kata atau pokok kalimat tertentu. Nah, makanya kata Ehad itu hanya dipakai kepada pribadi Tuhan. Ehad itu satu karena mulia. Sehingga, kalau kita bicara tentang kata satu itu, tentu pasti, kalau dalam bahasa Ibrani, Saudara, kata satu itu yasid. Nah, yasid itu satu juga bisa berkata satu, tapi dalam bentuk bilangan angka. Tapi kalau satu dalam konteks pribadi Tuhan, dia satu yang agung. Dalam keagungannya itu, dia bisa berbentuk jamak. Nah, itu maksudnya. Jadi, di mana? Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang benar Tuhan kita itu satu, tetapi dia bisa jamak, sehingga dia memakai kata kita di sini, maka kita akan melihat secara komprehensif dalam firman Tuhan. Nah, mungkin tidak panjang saya jelaskan, Saudara, dari ayat-ayat ini. Tapi saya akan menunjukkan kata-kata yang menunjukkan tentang ketritunggalan dari Tuhan kita. Kata tritunggal itu memang tidak dituliskan di dalam Alkitab, tapi tersirat. Jadi, tidak dituliskan secara literal dalam Alkitab, kata tritunggal, karena itu hasil dari konsili, keputusan konsili, tetapi kata tritunggal itu tersirat di dalam Alkitab melalui beberapa kata-kata yang dituliskan di dalam Alkitab, termasuk dalam Kitab Kejadian. Nah, makanya dalam Kitab Kejadian dituliskan, baiklah kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kita percaya bahwa tritunggal itu adalah Bapak, Anak, dan Rokudus. Nah, di mana Alkitab berkata dalam Kitab Kejadian tentang Bapak, di mana posisi Anak, dan di mana posisi Rokudus. Nah, sekarang kita lihat, mari kita buka dalam Kitab Kejadian tadi yang saya katakan. Nah, Kejadian Pasal 1 menuliskan begini, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kan gitu. Jadi, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pribadi pencipta itu adalah Bapak kita yang di sorga, sehingga kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga. Nah, tetapi saudara ingat bahwa Bapak itu bukan dalam bentuk sat. Pribadi pencipta itu ada dalam bentuk pribadi roh. Roh pribadinya itu roh. Jadi, dia bukan berbentuk sat, tetapi dia adalah roh. Nah, sehingga Bapak yang adalah roh itu dikatakan dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah. Ayat keempat pun juga dikatakan ketika ayat keenam, berfirmanlah, berfirmanlah. Jadi, Bapak itu adalah pribadi yang menciptakan, tetapi dalam pribadinya itu dia berbentuk roh. Nah, itu dua. Dua yang harus saudara-saudara sebawahi. Dan dalam pribadi dan dalam bentuk rohnya itu, dia memiliki firman yang berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu. Nah, maka ini berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Setiap kali dia menciptakan sesuatu, dia katakan, berfirmanlah Tuhan. Alkitab menuliskan, berfirmanlah Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau di sini ada pribadi Bapak, ada pribadi roh, dimanakah pribadi Yesus? Nah, saudara-saudara sebawahi kata berfirman. Nah, Bapak itu adalah pribadi pencipta, tetapi Bapak juga, Bapak itu mempunyai roh, karena bentuknya roh. Nah, jadi dia adalah pribadi pencipta yang mempunyai roh, bukan zat, dan juga mempunyai firman di dalam pribadinya sendiri. Nah, jadi firman itulah yang kita baca nanti, yang kita akan temukan dalam Yohanes pasal 1, saudara. Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu ialah pribadi Tuhan sendiri. Yohanes pasal 1, ayat 1, dan ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang kita telah melihat, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapak. Jadi, surat saya kasih dalam Tuhan, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah firman yang telah menjadi manusia? Ya, itulah anak, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan. Makanya, dia disebut pribadi anak. Kita temukan tiga kata ini. Pribadi Bapak, anak, dan roh kudus. Bapak adalah pencipta, anak merupakan firman yang keluar dari mulut Bapak. Itu yang ketika dalam proses penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini dalam kitab perjadian, dan dalam pribadinya itu bentuknya adalah roh. Dan roh itu adalah satu pribadi yang kita percaya, yaitu roh kudus. Nah, itu sebabnya kenapa yang saya mau katakan bahwa dalam firman Tuhan memang betul tidak ada kata tritunggal, tapi untuk menjelaskan konsep tritunggal di dalam Alkitab itu ada. Tersirat dalam setiap kata demi kata yang dituliskan dalam kitab kejadian ketika Bapak yang menciptakan rohnya melayang-layang dan ada firman Tuhan yang menciptakan. Itu sebabnya firman itulah yang dalam Injil Yohanes berkata firman itu pada mulainya bersama-sama dengan Bapak di sorga dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita sekalian. Siapa? Yaitu Yesus. Itu sebabnya kenapa kita percayai bahwa pribadi Tuhan yang ehat itu yang satu, tapi dia bisa karena dia mulia, karena dia agung, dia bisa menjadi tiga pribadi yaitu pribadi Bapak, anak, dan roh kudus itu mencakup kata ehat itu yang agung dan mulia yang tidak sembarangan disebut sebagai satu. Tetapi kata ehat ini mencakup secara komprehensif antara pribadi Bapak, anak, dan roh kudus yang tertuliskan di dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Nah, memang betul, saudara, kalau kita bicara tentang tritunggal memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Tapi ini yang saya membagikan secara simple saja untuk saudara memahami apakah benar dalam Alkitab itu ada konsep tritunggal. Dan ada, saudara. Memang tidak ditulis ini tritunggal, tetapi penulis-penulis Alkitab baik Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan juga Yesus sendiri pernah menyatakan bahwa ketika dia akan terangkat ke sorga, maka Bapak di sorga akan mengirimkan satu pribadi yang akan menolong kita, menginsafkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, yaitu pribadi roh kudusnya. Nah, jadi, kalau ditanya, apakah Bapak, anak, dan roh kudus itu adalah tiga pribadi? Ya, betul. Tapi apakah kita menganut paham tiga Tuhan? No, tidak. Karena kita mempercayai Tuhan itu ehat, agung, mulia. Di tengah-tengah keagungan dan kemahabesarannya, dia bisa berubah menjadi apa saja. Dia bisa berbentuk apa saja, karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia tidak bisa berubah bentuk menjadi manusia, maka susah sekali kita berkatakan dia Tuhan maha kuasa. Kalau saudara dan saya yang pengen jadi Tuhan, susah. Kenapa? Karena kita terbatas. Tapi dia tidak terbatas, sehingga dia bisa berubah menjadi apapun. saya pernah katakan kepada seseorang, menurutmu, apakah di tengah, apakah engkau percaya Tuhan itu maha kuasa? Ya. Apakah engkau percaya Tuhan itu maha agung? Maha segalanya? Ya. Apakah engkau juga percaya di tengah-tengah kemaha kuasaan Tuhan dan kemaha agungan Tuhan, dia bisa berubah menjadi tiga pribadi? Tentu pasti orang tersebut bisa, tidak bisa menjawab. Selain dia berkata, ya, bisa. Karena dia adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha besar, maha segala-galanya. Sehingga untuk menjadi tiga pribadi itu cukup gampang buat Bapak kita di surga. Saya pikir tiga pribadi itu sudah cukup mewakili representasi kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Lewat pribadi Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan dalam bentuk firman itu sendiri yang turun menjadi daging kata firman Tuhan. Dia menjadi daging untuk kepentingan penebusan manusia dari setiap dosa-dosanya. Saudara-saudara Tuhan, biarlah lewat pembelajaran firman Tuhan yang sederhana ini akan memberikan kita semakin menegukan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan kita bukan tiga tapi kita punya Tuhan satu yang agung yang mulia yang ter komprehensif dalam sat dalam tiga pribadi yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Dia adalah Bapak yang menciptakan kita langit dan bumi dan sekalian isinya tapi dia juga anak yang telah dia adalah anak yang adalah Tuhan yang rela menjadi daging dalam bentuk manusia yaitu Yesus Kristus untuk kepentingan penebusan saudara dan saya dan dia adalah pribadi Roh Kudus yang membantu saudara kelemahan kita karena kita manusia terbatas karena dosa-dosa kita tapi kita dibantu dan diinsatkan Roh Kudus untuk membantu kita untuk menguatkan kita dalam setiap proses untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya lewat tayangan ini semoga saudara diberkati dan kalau saudara merasa diberkati lewat tayangan ini saudara bisa like komen di kolom komentar dan juga saudara bisa subscribe video ini dan nyalakan loncengnya saudara sehingga saudara bisa tetap mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari setiap video-video yang saya share kepada saudara dan saya Tuhan memberkati kita semuanya semoga damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saya God bless you